Intro Misalkan saya nyarinya di Google gitu ya Oleh-oleh Kasmakasar misalkan Misalkan saya nyarinya di Google seperti ini Nah orang-orang yang mencari apa namanya Orang-orang yang mencari bisnis atau informasi mengenai oleh-oleh Kasmakasar Itu pastikan menginputkannya di mesin pencari seperti Google ini Nantinya akan muncul deh list-list siapa sih yang jualan oleh-oleh Kasmakasar gitu Nah nanti dimunculin ada cahaya oleh-oleh Ada oleh-oleh Kasmakasar Ibu Sani Ada oleh-oleh Kasmakasar Vita Jahe, Saraba Instan Ini semua adalah sampel-sampel yang sudah kelisting di Google Dan inilah bisnis-bisnis yang muncul ketika orang mengetikkan oleh-oleh Kasmakasar Nantinya akan muncul kayak Traveloka, Ticket.com Ini misalkan kita nggak kenal dulu brandnya Traveloka atau brandnya Ticket.com Ini adalah brand yang nggak dikenal Yang orang hanya mengetikkan di Google itu adalah tiket pesawat gitu Jadi ini adalah mindset-nya Bagaimana supaya bisnisnya teman-teman ketika ada orang mencari Misalkan orang mencari sebuah kata umum dari produknya teman-teman itu Bisnisnya teman-teman itu muncul Disinilah perannya SEO Mendatangkan user yang baru dan seterusnya Ini adalah Ini contoh misalkan ada orang yang datang ke Makasar Orang dari Bandung misalnya Misalnya mereka inputkan dalam mesin Gitu ya Oleh-oleh Kasmakasarnya Dia akan muncul Satuannya kita juga itu seperti bisnisnya Bapak Ibu sekalian Seperti ini Jadi bakalan memunculkan Apa namanya Bisnisnya Bapak Ibu di dalam mesin pencari Jadi implementasinya kurang lebih seperti ini Kita lanjut Jadi implementasinya seperti itu ya Nah bagaimana sih supaya dia muncul di mesin pencari Ya itu tadi Bapak Ibu Syaratnya adalah Bapak Ibu sekalian ini terus punya website Harus punya website dulu Jadi di dalamnya itu sebenarnya untuk pengimplementasian keberadaan kita di pencari Ada dua teknik Pertama ada yang namanya search engine optimization atau SEO Ada yang kedua namanya adalah search engine marketing atau SEM Jadi kita bisa optimisasi gitu ya Dia apa namanya Dia muncul ke dalam websitenya kita Supaya secara organik alias Gratis Dua search engine marketing Jadi ini memasang iklan lah Mesin pencari Contohnya mungkin Seperti FB gitu ya IG itu semua adalah contoh-contoh yang kalau kita scroll di Social media Iklan jualan itu akan muncul Nah kalau ini SEM itu iklan kita bakalan muncul di bagian mesin pencari Jadi kurang lebih hasilnya bisa kelihatan lah Gitu ya Ada yang modelnya ada tulisan ads di sampingnya ataupun tidak Jadi biasanya ada berupa iklan Nah untuk SEO dengan SEM Kita lebih dalam lagi SEO itu apa Jadi SEO itu adalah proses Bagaimana Bapak Ibu sekalian Mengoptimalisasi Oleh-oleh Kas Makassar gitu ya Saya coba bagikan dulu SEMPELnya lagi Misalkan seperti ini ya Saya cari kursi murah Di Makassar gitu ya Ini akan muncul beberapa bisnis yang jualan kursi murah yang ada di Makassar Ini adalah list-listnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat beberapa listnya Nah disinilah optimalisasinya gitu Jadi kalau diarahkan ke sebuah website Kayak gini Tokopedia Bukalapak ini semua adalah yang dirahin Ataukah misalkan klinik gitu ya Klinik di Makassar Nah ini semua bakalan diarah gitu ya Klinik-klinik yang ada di Di Makassar di mana saja gitu Nah ini contohnya Yang mereka mengimplementasikan ada klinik Ada satu klinik seperti ini Nah ini bisnisnya Kalau orang mengetikkan kata kuncinya Bisnisnya itu bakal muncul Contohnya Websitenya si kliniknya ini ya Klinik estetika sampelnya yang kita lihat Nah ini juga Kita mau maksimalkan di jualannya Bapak Ibu Kalau sudah punya website Jadi langkah-langkahnya Mulai dari step-stepnya Mulai pengimputan gambarnya Kontennya dan seterusnya Itu ketika kita maksimalkan Itu yang kita sebut dengan SEO gitu ya Nah Kenapa kita harus pakai SEO Bapak Ibu Pertama kita mau naikkan ranking website-nya kita Jadi ketika ranking website-nya kita itu Ada di halaman pertama Otomatis Traffic yang datang itu jumlahnya juga besar Traffic ini dalam artian adalah orang ya Bapak Ibu Orang-orang yang mengunjungi jualannya kita Secara digital itu Lebih banyak karena Kita ada di halaman pertama Pasat di mesin pencari itu bekerja Kedua trafficnya itu gratis Jadi 24 jam Dalam selama 7 hari berturut-turut Dia tidak bakalan pernah mati Karena Bisnis kita itu muncul di halaman pencari Dan diarahkan ke website-nya kita Yang keempat Yang seperti tadi yang saya katakan Brandnya kita itu kan Tidak dikenal dulu sama orang Orang hanya mengetikan kata umum Misalkan saya jualannya roti Roti Mariam gitu ya Jadi ketika orang mengetikan Cemilan Cemilan roti di Makassar Barulah muncul Roti Mariam di mesin pencari Itulah yang kita sebut Dengan orang tahu Brandnya kita Atau mereka tahu Atau sadar akan Merek bisnisnya kita Dari mana mereka datang Dari Pada saat mesin pencari itu Dijalankan Nah Yang kelima Otomatis ketika kita jalan Bisa dapetin Pelanggan yang baru Pelanggan yang baru Karena tidak hanya Apa namanya Tidak hanya pelanggan yang sudah lama Namun Orang-orang yang mengetikan di mesin pencari Itu umumnya adalah Betul-betul orang yang butuh Ini yang saya maksud Dengan bedakan Antara orang yang Tertarget Dan orang-orang yang Betul-betul mau konversi Ibaratkan contoh Kalau saya nyari di Google Seperti ini Saya nyarikan seperti ini ya Bapak Ibu ya Bab Satu Contoh bab satu Ini berarti orang Butuh nyari Contoh bab satu Contoh Misalkan saya nyari ya Apa namanya Jualan Hiasan Dinding Misalkan rumah Ya Nah Ini berarti Orang tersebut Menyari Saya betul-betul Nyari Hiasan dinding rumah Gitu ya Barulah nanti Terusnya Atau misalkan Buat Orang-orang ini Betul-betul butuh Nyari Fotoboot yang ada di Makassar Misalkan Ya Jadi muncullah Websitenya ini Websitenya ini Websitenya ini Ini dan seterusnya Gitu Jadi Mereka Betul-betul butuh Dan mereka pasti adalah Calon pelanggannya kita Ingat Bisnis yang paling bagus itu adalah Bisnis yang paling banyak Apa namanya Trafficnya Gitu Bagaimana Supaya ada konversi yang banyak Ya harus Mendatangkan dulu Calon pelanggan yang banyak juga Gitu ya Nah Kita lanjut Jadi Mendatangkan Calon pelanggan yang baru Itu adalah Manfaat dari SEO Gitu ya Nah Ada pertanyaan besar Saya sudah punya website Kemudian Kenapa sih Masih belum ditemukan di Google Nah Pertama Sekalian Kenapa Masih Atau Bapak-Ibu sekalian Baru membuat sebuah website Gitu Baru Mengharapkan langsung Tiba-tiba muncul Enggak ya Bapak-Ibu Biasa Ada Proses yang Pengindeksan Gitu Mengambil data-data Dari Kemudian Diindekskan Disebut dengan Crawling Crawling Google Kemudian Mereka Bakalah Terlisting Kalau Ibu sekalian juga Mengimitasikan kata kunci Gitu ya Yang dibuatkan ini Dengan efektif Kalau Ibu sekalian Gunakan kata kunci yang Panjang Itu Disebutnya kurang efek Gitu Kemudian yang keempat Google Pada saat menelusuri Jadi misalkan Kita udah punya website Nih Kenapa gak Dlisting di Google Mungkin pada saat Website kita dikunjungi Webnya kita itu error Atau lagi bermasalah Makanya Bisa diakses Makanya disebut Dengan error pada saat Ditelusuri Ataukah yang kelima Bapak-Ibu sekalian itu Diblokir gitu Website Kenapa? Karena Melanggar kebijakan Google Misalkan kita jualnya Apa namanya Website gitu ya Yang melanggar Beberapa kebijakan Contohnya yang berbau Sara gitu ya Ataukah Websitenya yang berbau Hal-hal yang Melanggar Google lah Intinya Model listing Jadi Apa alasan Kenapa Website namun Belum ke listing Nah Itu tadi Bagaimana Sepertinya Sekarang kita coba lihat Bagaimana Metode atau cara Pengimplemsiannya Pertama Bapak-Ibu sekalian Bisa mengimplementasikannya Dalam dua kanalnya Toolsnya Google Gitu ya Bapak-Ibu sekalian mungkin Bagi yang belum punya Bisnis Silahkan install Google Bisnis Gitu ya Namanya Bagi yang udah punya Web Ya tinggal Implementasi Kata kuncinya Gitu Bisa disarankan Bisa disarankan oleh Google Itu ya Atau Dia perlu Pengindexan data yang khusus Cipanya Ada dua kanal ya Bapak-Ibu bisa pakai Google My Business Ini yang Sifatnya gratis Bapak-Ibu sekalian bisa download Ataukah bisa pakai Google Search Console Bagaimana Implementasinya Di Google Bisnisku Nah Bapak-Ibu sekalian Bisa Pastikan dulu ya Pertama Informasi yang Bapak-Ibu sekalian Kalau udah Menginstall Google Bisnisku Ini cukup Di download aja Bapak-Ibu Ada di Play Store Kok sama di App Store Pastikan ki Informasinya Udah disi semua Dengan benar Mulai dari Alamatnya Jam bukanya Jam tutupnya Jam tutupnya Pelayanannya itu Bisnisnya tentang apa Semuanya Itu Bapak-Ibu sekalian Sarankan atau Berikan dengan jelas Kepada pelanggan Kedua Pastikan kontennya Bapak-Ibu sekalian ini Relevan Misalkan Kita jualannya Ini ya Chips Tenten chips Fotonya ya Berkaitan dengan Kripik-kripik Misalkan Itu disesuaikan semua Kontennya Jangan hanya Text saja Tidak ada gambar Untuk yang mewakili Representasi jualannya kita Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian Bikin konten Postingan Jadi supaya Postingan kita itu Kelis Jadi di Google Business itu Bapak-Ibu Seperti FB atau IG Nge-posting juga Sangat disarankan Supaya lebih mudah Pada saat dia Di listing Nah bagaimana Dia muncul pada saat Di mesin pencari Misalkan seperti ini ya Bapak-Ibu Ada yang modelnya Hasil pencarian Dengan kata kunci Kayak gini Kemeja lengan panjang Dia bakalan munculkan Websitenya Detail Ataupun Deskripsi dari webnya Kemudian Gambar produknya Jadi semuanya Seperti ini Kalau dia dibuka Di mobile Ada yang hasilnya Dalam bentuk Apa namanya Gambar Jadi misalkan Menunculkan Berupa Wikipedia Jadi Google nanti Bakalan mengenali Apakah Orang-orang Mencarinya Dalam bentuk Sebuah bisnis Menggunakan kata kunci Akan tampil Seperti ini Atau Dia mencarinya By gambar Akan tampil Seperti ini Ya Nah Ingat Ada beberapa hal Yang perlu dipertimbangkan Untuk dapat Apa namanya Salon pelanggan Dengan pencarian organik Atau istilahnya Ada Bapak-Ibu ini Kualitasnya bagus Gunakan kata kunci Bapak-Ibu sekalian Bisa pakai Google Keyword Planner Ataupun pakai Google Trend Gitu ya Yang ketiga adalah Bapak-Ibu sekalian Harus pastikan Bahwa website-nya ini Dia Dia cepat Ketika loadingnya Loading website-nya Sudah kebuka semua informasinya Baik itu di jaringan 3G Atau di jaringan 4G Nah Toolsnya ini ada juga Untuk membantu Bapak-Ibu sekalian Nanti ceknya ya Yang keempat adalah Implementasinya dalam Struktur situs Jadi Bapak Ibu Kalau Menyuruh programmer Misalkan untuk bikin web Harus tahu pengimplementasinya SEO-nya Beritahu kepada programmernya Bahwa saya mau implementasikan SEO Tolong pasangkan Nah biasanya sih Dipasangkannya itu di head Di bagian headnya Nanti nanti saya bakalan sharing Memperlihatkan masing-masing Untuk sampelnya Nah kita coba lihat Di konten yang Yang pertama Unik Bapak-Ibu Unik dalam artian Dia belum pernah dipublikasikan Saya selalu menyarankan Ke teman-teman UKM itu Kalau Apa namanya Kalau nge-publish Apalagi website Tolong ambil dengan gambarnya Kita sendiri Jadi Belajar ambil foto produknya Kita sendiri Belajar ambil Foto jasa atau lain Misalkan ada gambar produknya Jelasin produknya itu Dibelinya bagaimana Bahannya apa Kemudian Harganya Gimana Cara pesannya Gimana Dan seterusnya Dan ingat Dia tersusun dengan baik Jadi Runtutan Untuk setiap kontennya itu Terhubung dengan baik Kemudian Dia punya Keterkaitan dengan konten yang lain Sampai dengan Bapak-Ibu sekalian Ini mereset gitu Kata Ataupun kata Data yang mana Yang Bapak-Ibu sekalian pakai Untuk Penggunaannya itu sendiri Bapak-Ibu sekalian Di sisi Website yang kita buat itu Dia kecepatan tampilnya Ada di Apa namanya 10 detik 3 detik Ini ranking yang sangat baik Untuk Pada saat dia di listing Kita coba Lihat Mengecek Kecepatan website Itu Bapak-Ibu sekalian bisa lakukan Dengan Test Tinggal akses website-nya Test my site Saya coba share ya Test my site Ping with google Dot com Itu jadi Contohnya seperti ini Seperti ini ya Ya Bapak-Ibu Google As my site Ini Jadi Kita bisa memasukkan Apa namanya Kecepat Kita bisa mengukur website ini Dia cepatnya Berapa Seberapa cepat gitu Jadi misalkan Saya mengukur ya Websitenya si Facebook deh Berapa lama sih Ketika dia diakses Jadi kita tinggal Masukin aja Apa alamat website-nya Nanti google yang Bakalan ngukur Speednya Kecepatannya Gitu ya Bisa menggunakan Google test my site Jadi ini juga Kalau Bapak-Ibu sekalian Bikin website untuk jualan Silahkan nanti Dicek gitu Kecepatan aksesnya Berapa cepat sih Ketika dicek Nah ini dia ya Bapak-Ibu Di jaringan 4G Dia 2 kompetik Gitu ya Dia 3,3 detik Nah bisa dilihat ya Jadi Bisnisnya Bapak-Ibu Nanti bisa diukur Dengan cara seperti ini Komun Contohnya yang di Google Business Nah ini contoh Yang di Google Business Bapak-Ibu sekalian Bisa dilihat Google Business ini Kalau sudah di install Nanti kan jadinya Kayak gini Gitu ya Jadinya kurang lebih Seperti ini Nah disini Bapak-Ibu sekalian Nanti bisa lihat Bisnisnya itu Apa aja Kemudian nanti Ngolahnya apa aja Di dalam Ini bisa Bapak-Ibu sekalian Itu cek Gitu ya Di bisnisnya Misalkan Gitu ya Saya mengecek deh Yang di bagian Yang ini nih Nah Pada saat saya Masukkan kata kunci Yang ini Bapak-Ibu sekalian Nanti bisa baca Datanya ya Bisa Baca datanya Di bagian mana Untuk pencarian Kata kunci yang Di implementasikan Di website Itu bisa narik Dari insight Jadi menu yang insight Nanti Bapak-Ibu sekalian Bisa baca Orang nyari Kosan ini Kata kunci yang Di input Kedalam mesin pencari Itu apa Ini nih Ada namanya Kosan Sama kosan Terdekat Ya jadi Ini salah satu Contoh Gitu ya Salah satu contoh Yang Bapak-Ibu sekalian Bisa Implementasikan Kata kunci ini Kedalam Postingan Jadi misalkan Kosan Mira Di dalamnya mungkin Nyari kosan terdekat Dari lokasimu Blah-blah-blah-blah Ini saya masukkan Kedalam postingannya Nantinya Jadi Kata kunci ini Yang saya Saya tempelkan Nah Kita kembali lagi Ke slide Tadi sudah dilihat Contoh Untuk implementasi Bagaimana Kalau Dia diukur Kecepatan Sisi Websitenya Untuk Datanya itu sendiri Bapak-Ibu sekalian itu Meng inputkan Kata kunci Kata kunci itu apa Sebenarnya Kita bahas Kata kunci itu adalah Kata atau susunan Yang penting Untuk Digunakan Pengakses website Jadi ibaratkan Kayak gini Orang lain Mencari produknya Bapak-Ibu sekalian Mereka itu Mengetikan Dengan kata-kata apa Misalkan Saya jualannya adalah Tadi Roti Mariam Roti Mariam Roti ini Bisa dikaitkan Dengan kata kunci apa Atau kata-kata apa Misalkan Sarapan 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 sehat Nah misalkan Jadi ketika orang Mengetikan Sarapan sehat Nanti muncul lah Bisnis saya Gitu ya Atau misalkan Adalah roti Tapi targetnya Orang yang mau Datang ke Makassar Contohnya Oleh-oleh Roti Kas Makassar Nah baru muncullah Roti Mariam Gitu ya Dan seterusnya Itu sampel aja Itu adalah kata kunci Gitu Ibaratnya Bapak-Ibu sekalian tahu Kata-kata apa Yang penting Atau yang digunakan Oleh pembelinya Bapak-Ibu sekalian Untuk menemukan Bisnisnya Bapak-Ibu Gitu Nah tools yang lain Yang bisa dipakai Atau digunakan Itu Bapak-Ibu sekalian Bisa gunakan Google Trend Gitu ya Google Trend sini Dia menampung Apa namanya Data gitu ya Dari pencariannya Google Sehari-hari Gitu ya Jadi Orang yang Mencari Bisnis Misalkan Atau informasi Itu bakalan didata Gitu Dia bisa diset Dari pencarian Dari seluruh dunia Negara Bahkan Kota tertentu Menasarkan Periodik Saya coba Lihatkan lagi Sample-nya Sample-nya seperti ini Bapak-Ibu Misalkan ya Ini contoh aja Saya jualannya adalah Hijab Gitu ya Jualannya adalah hijab Oke Saya nyari Orang yang Mencari kata-kata Hijab ini Di Indonesia Gitu ya Mencari kata-kata Hijab ini Di Indonesia Nantinya akan Dimunculin Di sebelah bawah Gitu Yang paling banyak Mencari hijab itu Di Central Java Di Jawa Tengah Jawa Tengah Lampung Bangka Belitung West Java Ini adalah yang paling banyak Mencari Hijab Jadi ini bisa jadi target pasar Nah kata kunci dimana Kata kunci itu di bawah sini Bapak-Ibu 1 2 3 4 5 Jadi saya bakalan tempelin Konten saya Ataupun postingan saya Ada kata-kata ini Jadi misalkan saya Jualnya hijab Maimunah Brandnya namanya Hijab Maimunah Saya bakalan bikin konten Misalkan Style hijab 2020 Jadi ada postingan Style hijab 2020 Itu dengan cara Blah-blah-blah Apa gitu Dapatkan hijab Yang tren Khusus buat anda Di hijab Maimunah Itu adalah Contoh implementasi Sebuah kalimat ya Mengimplementasikan Kata kunci ini Ada juga Ada juga kayak gini Masker skubah hijab Nah ini juga Lagi tren Jadi kita bisa Bikin kata kunci ini Kedalam postingan Bisnisnya kita Supaya orang-orang Yang ada di Lima hal ini Nanti bisa membeli Produk kita Jadi implementasinya Contohnya seperti itu Dan ingat Kalau mengerjakan Bisnis sih Jangan lupa Bapak ibu Sekalian harus Berangkat dari data Berangkatlah dari data Jangan Menebak-nebak Nah yang lain Bapak ibu sekalian Bisa pakai Keyword planner Keyword planner ini Yang biasanya sih Paling banyak Orang-orang gunakan Jadi Hampir mirip dengan Google Trend Cuman ini Lebih fokus Ke mesin pencari Apa namanya Ke Kata kunci pencarian Kita bisa gunakan Untuk mencari Kata kunci yang paling banyak Bisa digunakan Untuk Pencarian Dan lingkasan Metrik Jadi Misalkan ada satu Teks ataupun Yang mau diukur Itu bisa Kita cari Nah ada juga Google Alert Ini Tools dari Google lagi Untuk di SEO Membantu Bapak ibu sekalian Misalkan Lagi ada Lagi ada nih Apa namanya Kata kunci yang berkaitan Dengan bisnis kita Misalkan saya Jualannya adalah Copy Ketika ada yang lagi Trend bahas copy Saya bakalan dapat Notifikasi di email Nah Bapak ibu sekalian Bisa manfaatin Toolsnya pakai Google Alert Jadi Google Alert Jadi karena kan kita Mau tahu nih Yang lagi trend sih Apa Supaya nanti Bisa diposting lagi Kedalam Posting menjualannya Kita Supaya masuk Di halaman pencaranya Google yang Depending Page pertama Bisa dimanfaatkan Menggunakan Google Alert Ini Teman-teman Nah Yang keempat ini Adalah Memahami struktur situs Cuman kalau ini Lebih ke teknis sih Bapak ibu Ini buat teman-teman Yang Nanti Mempekerjakan Programmer Untuk bikin website Atau yang sudah Punya website Dan dibuatkan oleh Para programmer Bapak ibu sekalian Bisa tanya bahwa Tolong diimplementasikan SEO ke dalam Bisnisnya Bapak ibu Bapak ibu bisa Implementasikan Dimana Pertama Tahu dulu Strukturnya Ada yang namanya Title Jadi Title ini adalah Judul Di website Yang harus Sifatnya adalah Unik Tidak ada Sama Di sisi Judul Webnya Kemudian Judul Halaman ini Nantinya Bakalan dipakai Mesin pencari Pertama Untuk elemen Yang Sifatnya Digunakan Paling pertama Sekali Dan yang ketiga Judul Yang dipakai Ini Paling tidak Dia harus Mengandung Sekilas Mengenai Isi konten Serta Di dalamnya Ada Ada kata kunci Saya coba Share Ini Sample Ini Bisnisnya Saya Bapak ibu Saya Mengimplementasikan SEO itu Kedalam Apa namanya Headnya Dalam headnya Dalam head Kemudian Ini dia Ada namanya Meta Bapak ibu Bisa dilihat Jadi ini Sebuah website Yang saya Buat Sama Team saya Nah Di dalamnya itu Sorry Saya share Dalam lengkap Di dalamnya itu Pada saat kita Gunakan Bapak ibu Itu Bisa Diset dulu Bahwa di halaman Utamanya Di halaman Apa namanya Di halaman Datanya itu Bapak ibu Sekalian punya Modelnya kurang lebih Seperti ini Jadi bisa kelihatan Jadi ada Keywordnya Di dalam Ada keywordnya Jadi ini Websitenya saya Jadi orang akses Nanti Seluruh kata kunci itu Saya implementasikan Di bagian head Kemudian ada meta Jadi saya kan Bisnisnya digital Jadi saya bakalan Masukkan Kalau orang nyari-nyari Aplikasi Tentang Aplikasi ujian Misalkan Aplikasi ujian online Muncullah Saya punya bisnis Orang nyari Misalkan Aplikasi android Di makasar Muncullah Saya punya bisnis Orang nyari Web developer Website Software Bisnis saya lah Yang didapatkan Pertama kali Dibandingkan Bisnis-bisnis yang lain Nah Harapan saya Seperti itu Maka saya bakalan Mengimplementasikan Kata kuncinya Atau keyword ini Kedalam struktur Websitenya Dimana Di head Nah buat yang Dibuatkan website Sama teman-teman yang lain Sarankan aja Sama programmernya Tolong diimplementasikan SEO di headnya Nah Bapak-Ibu sekalian Tinggal nyetor aja Kata kunci apa Yang Bapak-Ibu sekalian Mau gunakan Kedalam website Yang sudah Dibuatkan oleh Apa namanya Oleh teman-teman Kurang lebih Seperti itu Nah kita kembali lagi Di Apa namanya Di slide-nya kita Di memahami ya Jadi memahami Apa sih Strukturnya Jadi ada Titelnya Ada headnya Headernya Metatechnya Itu semua masuk Kedalam struktur situs Nah cukup Tanya aja nanti Untuk yang Yang buatin kita web Tolong diimplementasikan SEO-nya ke dalam head Kata kuncinya Bapak-Ibu sekalian Yang menentukan Nah Yang ketiga Yang Sebelum Terakhir materinya Bapak-Ibu sekalian Memahami dulu Google Search Console Sama Google Analytics Ini apa sih sebenarnya Jadi Google Search Console itu Adalah tools Yang membantu kita Mengukur Performance-nya Situsnya kita Atau website Business-nya kita Jadi Dua hal ini Sangat membantu Tools-nya Pengimplementasian Keberadaan kita Secara digital Dan diukur Pertama bisa gunain Google Search Console Itu ya Yang kedua Bapak-Ibu sekalian Bisa gunakan Google Analytics Jadi Google Search Console Sama Google Analytics Bapak-Ibu sekalian Kalian bisa Apa namanya Cari Lebih dalam Kalian bisa memantau performanya Tahu hasil Google penelusuran Kata kunci Kata kunci Misalkan saya Mengimplementasikan Kata kunci Misalkan untuk Apakah kata kunci tersebut Itu memancing orang Untuk datang Atau tidak Sama sekali Nah di mana Bisa ditahu Bapak-Ibu sekalian Bisa dapat datanya Dari Google Search Console Yang kedua Bagaimana pengguna Melakukan pencarian kontennya Mulai dari langkah-langkahnya dia Bagaimana mereka Menginputkan keywordnya Apa keyword yang berkaitan Dengan bisnis kita Itu kita bisa dapatkan di Google Search Console Meningkatkan kunjungan Ke situsnya kita Nah yang Tiga adalah Menggunakan Google Analytics Bapak-Ibu Nah Google Analytics ini Membantu kita Untuk menganalisis Websitenya kita Jadi misalkan gini nih Saya buat sebuah web Menunya di dalam itu Ada tiga gitu Ada misalkan Menu roti rasa keju Roti coklat Satunya lagi Roti Apa namanya Roti santan Contohnya Tiga-tiganya ini Kita mau ukur Yang mana sih yang paling banyak Digemari sama Sama pembeli Nah ngukurnya dari mana Ya paling banyak Diklik Diklik yang sebelah mana Nah Bapak-Ibu sekalian Nanti bisa mengukur Pakai apa Google Analytics Nanti kita bisa tahu juga Efektif dengan kampanye Kita di pemasaran Pakai Google Analytics Saya coba Bukakan ya Sample-nya Mungkin seperti ini Jadi Bapak-Ibu sekalian tinggal buka Analytics Google.com Analytics Google.com Cuma agak lambat Sorry Nanti Dari Google Analytics Itu ketika Bapak-Ibu sekalian Sudah pernah Mengimplementasikan Google Analytics Itu nanti Tinggal login aja Pakai Gmail Yang Bapak-Ibu sekalian Pakai Gitu ya Sample-nya Wait Saya bukakan dulu Ini ya Nah ini Complete information-nya Ini nih Ini contohnya Jadi Website yang udah Kita Pasang Gitu ya Nah Misalkan Website saya itu Datang User yang datang Itu berapa banyak Gitu ya Dalam satu bulan ini Berapa banyak Terus Yang organik Berapa banyak Di klik Mereka itu Datang dari mana Nah ini sama sih Kalau Bapak-Ibu sekalian Punya produk Ada 1, 2, 3, 4, 5 Dan seterusnya Bapak-Ibu sekalian Bisa manfaatin Google Analytics Untuk ngukur datanya Nah Kita bisa tahu juga Mereka itu Paling aktif Di jam-jam berapa Nah contohnya Kayak gini nih Yang paling biru Berarti dia Paling aktif Paling banyak Berarti Saya bisa katakan Paling banyak aktif Itu di jam 10 Pagi User saya Paling banyak itu Di Indonesia Ada yang dari Cina Sama Amerika Kemudian Pembeli saya itu Mengakses Websitenya Jualan saya Paling banyak Di mobile Di mobile Desktop itu Ada sekitar 32,1% Apa aja yang Diakses Ya ini Saya bisa lihat Oh paling banyak Akses itu Website utamanya Kemudian Yang paling banyak Diakses itu Adalah produk Yang detailsnya Yang kelima Detail produk Yang kelima Dan Paling Paling banyak Yang diakses Berita itu Adalah ini Yang di Page Single 80 Jadi ini gunanya ya Kita bisa lihat Yang mana sih User itu Paling banyak Ngunjungin Ini gunanya Kalau misalkan kita Nanti pasang Analitik di website Nanti kelihatan nih Di sini misalkan Coklat Di sini Keju Misalkan Dan seterusnya Jadi kita bisa tahu Oh ini produk Yang paling banyak Diminatin Sama Usernya kita Nah ini bisa dilihat Ada satu yang aktif Ini karena saya lagi Buka website-nya ya Lagi buka website-nya Makanya akan hitung Satu Yang lagi aktif Ada juga Usersnya Overview-nya Audiencenya Kita lebih Mendalam Ini bisa Dilihat Menggunakan Google Analytics Tapi ini lebih Keteknikal ya Teman-teman Saran saya Kalau yang baru Bangun bisnis Mengimplementasikan Google untuk Analytics Pembacaan data Saya menyarankan Teman-teman Suruh pasang aja Di webnya Nanti teman-teman Akses lewat dashboard Ini aja Jadi teman-teman Cukup membaca data Doang saja Jadi Tidak perlu pusing Untuk Pengimplementasiannya Ini bisa dilihat juga Demografiknya Kemudian ini Negaranya Nomor satu dari Indonesia Pembelinya paling banyak Datang Kemudian dari mana Kota yang paling banyak Mengaksesnya Saya bisa lihat Oh Kota yang paling banyak itu Jakarta Yang akses Websitenya saya Jualan saya Contohnya Nomor dua adalah Bekasi Ini gunanya buat apa Kalau teman-teman itu Mau bikin cabang Baru deh Ambil berdasarkan Data ini Jadi kebanyakan kan Beberapa kasus itu Pembisnis itu Langsung buka cabang Tanpa tahu Pembelinya ada di mana Nah ini bisa membantu kita Kalau Pembeli kita itu Ada di Takalar Ada di Jakarta Ada di Maros Baru bangun cabangnya Di sana Baru bangun cabang di Maros Takalar Dan seterusnya Jangan bangun cabang di Palopo Karena tidak ada datanya Sama sekali yang orang Yang unjungin Jadi Data ini yang Sangat-sangat penting Untuk diperhatikan Sama teman-teman Jadi Apa namanya Kurang lebih Seperti itu Kita Kemudian Slide-nya Nah Ingat Untuk membuat Google Analytics Supaya dia baik Adalah Teman-teman itu Buat strateginya Buat strateginya Tahu indikator performanya Jadi Istilahnya gini Saya punya 5 produk Berarti Saya bakalan pasang 5 data Analytic 5 data Analytic Menyesuaikan Supaya saya mau tahu Produk mana yang paling Diminati Yang ketiga Kumpulin datanya Apa-apa saja yang mau dimasukkan Kedalam website Dan mana saja yang mau diukur Yang keempat Setelah bisa dapat Baca datanya Teman-teman ambil kebijakan Jadi Ambil Apa namanya Keputusan untuk bisnis Berangkatlah dari Data yang sudah muncul Sebelumnya Dari Google Analytics Ataukah dari Website yang teman-teman Sudah buat Nah Ingat Teman-teman Kalau mengatur Keberadaan kita secara digital Promosikan teknik Dan Bisnis kita Bertentangannya Kalau dia Bertentangan dengan Podoman kualitasnya Google Itu masih agak sulit Untuk kekali listing Jangan pernah bedakan Antara pencarian organik Dengan iklan Itu Suatu hal yang berbeda Apa namanya Karena Organik itu Kalau teman-teman Bikin dengan SEO full Mengimplementasikan Kata kunci dengan baik Pada saat Mau masuk di iklan Itu sudah tidak Repot lagi Kemudian Teman-teman Ingat Jangan Berfokus Sama hasil Yang jangka pendek Teman-teman Berfikir bahwa Kata kunci yang kita gunakan Ini adalah hasil yang Didapatkan Untuk jangka yang panjang Dapatnya dari mana Teman-teman Jangan pernah ragu Untuk tanyain ke konsumen Tanyakan saja Mereka itu Dapat bisnis kita Itu lewat mana Apakah mereka dapat Dari orang-orang Terus Apa yang mereka Tanyakan Ke orang-orang tersebut Sebelum Mendapatkan Bisnisnya Bapak Ibu Secara garis besar Seperti itu Bapak Ibu Sekalian Jadi hari ini Kita belajar SEO Bagaimana Bapak Ibu Sekalian Membuat kualitas yang tinggi Kata kunci yang bagus Apa namanya Di mesin pencari Sudah Ngetes juga Kecepatan website Itu Kayak gimana Kemudian Ngelihat Google Search Console Sama Bagaimana Implementasi Google Analytics Di website Jualan bisnisnya Bapak Ibu Kurang lebih Itu saya sudah Paparkan Sampai disini Ada pertanyaan Silakan Teman-teman Silakan Silakan ya Kalau ada yang mau ditanyakan Ya Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ini yang pertama dari Kedai Pepabrik Assalamualaikum Mau tanya kak Kira-kira Web pemerintahan Apa bisa kita buat Dengan menggunakan Google Site Atau Gimana kak Website pemerintahan Pakai Google Site Bisa Tergantung kebutuhan sih Jadi misalkan Kalau kebutuhannya Enggak secara full dinamis Hanya untuk profile web Profiling doang ya Artinya kayak Menyampaikan visi misi Menyampaikan Kegiatan Itu bisa pakai Google Site Jadi gak ada masalah Nanti sisa domain aja Yang dibeli Di pointing Masuk ke Google Site-nya Oh ya tadi ada Selintas saya baca juga Dari Pak Herman Bikin web mahal kak bos Atau ada yang gratis Pak Herman Website gratis pak Pak pakai Google Site Sama pakai Google Business Itu gratis pak Jadi bapak Download aja di Play Store Namanya Google Business Sama kalau lewat Desktop Hub Apa namanya Desktop atau PC Buka aja Business.google.com Atau Buka Cari aja di Google Google Site Namanya Google Site Nanti itu Step-stepnya udah jelas kok Nanti ada juga Apa namanya Kurikulum lebih lanjut Terkait untuk materi itu Lanjut Silahkan ada lagi Oke pak Tanyaan selanjutnya kak Dari Muhammad Rais Apakah SEO ini Hanya efektif untuk web Gimana dengan medsos Seperti Facebook Dan Ada lanjutan juga Dari Kak Virginia Apakah bisa Dioptimalisasikan Di marketplace Seperti Shopee Oh ya Thank you Itu tadi saya sudah Kasih lihat kan Misalkan saya nyari Apa namanya Jualan gitu ya Jualan Kenapa Yang muncul itu adalah Marketplace dulu Sama Social Media Mereka muncul Karena mengimplementasikan Kata kunci tersebut Ingat Google itu masuk Di semua web Bahkan Social Media Bahkan E-commerce itu masuk Jadi Caranya dioptimalisasikan Postingan jualan Taitu Masukkan kata kuncinya Di dalam Supaya pada saat Dicari Dia muncul Gitu ya Tadi Saya sudah share sih Sample nya Jadi Misalkan saya jualannya tadi Kijab Misalkan Atau kursi gitu ya Kursi murah Gitu Kata-rata Munculnya di Apa namanya Di Shopee Gitu ya Ini contoh ya Saya share Contohnya kayak gini Teman-teman bisa lihat Ini munculnya apa Shopee nih Ini Jadi Implementasi SEO Bisa masuk dimana Semua bisa masuk Di social media Bisa masuk Dan bisa masuk Tapi intinya adalah Mengimplementasikan Kata kuncinya dengan bagus Saran saya Tidak hanya masuk di Shopee Bikinlah web Kenapa Karena ketika kita Sudah punya website Untuk bisnis kita Trustnya pembeli itu Lebih Lebih besar Gitu Dibandingkan hanya Cuman punya Apa namanya Sosmet dan Masuk di e-commerce Jadi intinya bisa dimaksimalisasi Oke Jadi itu tadi Untuk Kak Virgia dan Kak Rais Untuk pengoptimalisasian SEO Nah ini Dari Hijrah Premier Kak Ini Ijin nanya Apakah link Google bisnis Yang kita buat Itu bisa di-share Di sosmet Seperti Facebook WA Instagram Dan sebagainya Bisa 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 Jadi Website yang kita bikin itu Ataupun Google bisnis yang udah kita bikin itu Teman-teman nanti bisa Apa namanya Sort link Bikin link website-nya Baru nanti itu kita kirim ke Lewat sosial media Facebook dan seterusnya Bahkan website yang dibuat di Google site itu Bisa kita arahkan Ketika orang mencet Websitenya kita itu Memesan Nanti lompatnya ke Whatsappnya kita Itu bisa Gitu ya Itu detailingnya sih Ada lagi lebih mendalam Di Modul selanjutnya Di Dua Pura Digital Tata cara pembuatan website Lanjut Silahkan Nampung lagi Kak dari Kak Stream Mestala Ini Kak Kalau pakai Google site Itu nama website-nya Bisa kita custom Sesuai dengan Keinginan sendiri Atau Lebih baik Mengambil rekomendasi Dari Google site itu Bagaimana Bisa Bisa kita custom Jadi Ada beberapa bisnis yang Saya custom Jadi Gini caranya Beli dulu Domainnya terpisah Bikin Sudah bikin Google site-nya ya Kemudian Domainnya itu Kita Koneksikan nanti Dengan domain yang terpisah Beberapa tulis yang bisa dipakai Contohnya kayak Dracula Sama Godedy Itu Beli domain Bisa ambil dari sana Nanti tinggal dikonekkan aja Dimasuk di Menu Tab domain Di bagian Google site Nanti tinggal dikasih connect Jadi bisa di custom Oke jadi Buat Kak S.Mestala Jadi bisa di custom Untuk Apa namanya Nama dari Google Dari Google site-nya sendiri Nah ini dari Kak Abdul Rajab nih Kayaknya Kak Soal Google Dia verifikasi Tapi tidak datang Dari post Saya sudah buat Dua kali Tetapi gagal terus Nah kalau dari keakhir Gimana caranya Untuk Yang Kak Yang sering paling banyak ya Bapak Ibu Ketika membuat Google business ya Dia verifikasi Pastikan alamat yang di input itu Sudah benar Kode postnya juga itu Sudah benar Kelurahan kenyematannya itu Sudah benar Kenapa Ketika sudah benar Post itu bisa jangkau Lokasinya Bapak Ibu Itu dengan Tepat gitu Itu langkah yang pertama Kedua Bapak Ibu sekalian Verifikasi Google itu Ada tiga model sekarang ya Bisa verifikasi via post Kalau Bapak Ibu sekalian Sudah terpercaya Sudah pernah ngebuat Sebuah bisnis di Google Di Maps Itu nanti bisa dihubungin Via call Untuk konfirmasinya Bisa juga via SMS gitu Nah Kalau ketiga-tiganya Nggak bisa Nanti bisa dibantu Sama teman-teman Representatif dari Google Yang ditunjuk Nanti coba Diskusi aja dengan Teman-teman di Gapura Digital Terkait dengan Bagaimana verifikasi Google bisnisnya Kurang lebih gitu Silahkan Lanjut lagi Arya Nah itu menarik Dari keakhir Kalau teman-teman Ada kendala Untuk pengisian Untuk mendapatkan Kode verifikasinya Juga bisa Nanti ada form Yang teman-teman bisa isi Itu BIT Titik LY Slash Atau garis miring GMB PIN GMB-nya Harus menggunakan Huruf kapital Nanti teman-teman Boleh langsung Isi form-nya Jika belum menerima Kartu POS Yang berisi kode PIN tersebut Jadi nanti Silahkan langsung Dibuka Link-nya Seperti itu Nah ini Pertanyaan dari Kak Christian William Apakah caption Dan hashtag Termasuk Sebagai cara Optimalisasi SEO Caption 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 dan hashtag Ya Jadi Caption dan hashtag Itu Sebenarnya Masuk sebagai Kata kunci Jadi ketika Orang mengetikan Kata kunci tersebut Ingat ya teman-teman Kata kunci itu Tidak sebatas Hanyalah Apa namanya Untuk pengenal saja Kata kunci itu Jadi indeks Untuk pencarian Kalau teman-teman Memasukkan Kata kuncinya itu Kedalam caption Kata kuncinya itu Kedalam hashtag Otomatis nanti Ke indeks Indeksnya Bacanya Keyword itu Misalkan Hashtag Roti sehat Jadi ketika Orang nyari Roti sehat Biolanya Teman-teman itu Muncul Karena teman-teman Mengimplementasikan Kata kunci Roti sehat itu Jadi Google itu Punya algoritma Untuk ngebaca Keyword Dari caption Dari Pokoknya semua Lini Mau itu di judul Mau itu di nama gambar Mau itu Deskripsi website Jualan tak Gitu ya Di komentarnya Orang pun Itu Bakalan ke listing Sama Google Tapi Ada tapi nya ya Ada namanya Skala prioritas tadi Dia bakalan Mengindeks yang mana Yang paling Dominan Nanti bakalan Diurutkan Satu Dua Tiga Empat Dan seterusnya Jadi website Websitenya Teman-teman itu Bakalan Muncul Seperti itu Kurang lebih Seperti itu Ada lagi Silahkan Ini pertanyaan lagi Kak Dari Muhammad Ridu Ali Terkait Kecepatan Untuk Untuk membuka Website Ini kalau misalnya Web yang kita pakai Agak lambat Bagaimana Cara mengoptimalkannya Oke Pertama Untuk mengoptimalisasi Kecepatan website Kalau dia Agak lambat Pastikan Gambarnya Kita itu Semua Sudah Dikompres Dua Minimalisir Penggunaan Konten-konten Yang tidak Dipakai Tidak Dikunakan Minimalisir Dalam artian Misalkan Ada Semacam Kayak File Javascript Kalau saya Ini lebih Ketenis lagi Ada Javascript Ada CSS Misalkan Yang tidak Dipakai Di dalam Sebuah Website Suruh Cabut Yang kedua Gambar itu Tolong Dikompres Jangan Yang Satu MB 2 MB Gambarnya Itu Aja Mentah Di Upload Jangan Kompres Sudah Banyak Link Untuk Kompres Gambar Itu Nomor Dua Nomor Tiga Pakai Teknologi Namanya Asynchronous Web Itu Lebih Dalam Lagi Ada Modulnya Lebih Lanjut Di Gapura Digital Yang Bahas Tentang Tips Cara Membuat Website Tapi Kalau Tiga Tips Ini Teman-teman Lakuin Itu Sudah Bisa Menambah Kecepatan Websitenya Teman-teman Sama Kalau Pakai Tadi Google Test My Site Di Dalamnya Itu Sudah Ada Info Apa Apa Bagaimana Cara Mempercepat Websitenya Kita Setelah Di Tes Pakai Google Test My Site Tadi Lanjut Lanjut Silahkan Dari Ini Kak Dari Guntur Som Alinggi Mohon Tanya Pak Akhir Apakah Yang Pak SEM Pasti Selalu Di Atas Dibandingkan Jika Menggunakan SEM Organik Oke Jawabannya Belum Pasti Pak Saya Jawab Belum Pasti Semua Kembali Ke Kata Kunci Yang Relevansi Jadi Kalau SEM Itu Ada Materi Khususus Lagi SEM Itu Kalau Ngukurnya Dia Gini Relevansi Kunci Ketika Orang Nyari Sama Cost Per Klik Jadi Misalkan Berapa Budget Yang Kita Siapkan Untuk Kata Kunci Tersebut Satu Dikalikan Dengan Relevansi Kuncinya Dan Dikalikan Nomor Tiga Adalah Apa Namanya Kontennya Sesuai Atau Tidak Jadi Google Punya Teknik Kukurnya Seperti Itu Tapi Kelebihannya Adalah Kalau Bapak Menggunakan Search Engine Sudah Tepat Bapak Itu Bakalan Punya Bisnis Dua-duanya Muncul Langsung Disem Muncul Seonya Muncul Jadi Di halaman Pencarian Itu Bapak Semua Yang Penuhin Jadi Bayangkan Misalkan Saya cari Tiket Pesawat Yang 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 Paling Muncul Itu Duluan Adalah Tiket Dotcom Disem Muncul Lagi Tiket Dotcom SEO Baru Muncul Trave Loka Jadi Bayangkan Ticket Dotcom Semua Dulu Yang Muncul Trave Loka Ada Di Bawah Jadi Kembali Di Relevansi Kunci Cost Per Click Dengan Kesesuaian Kontennya Jadi Maksimalkan Dulu SEO Baru Pindah Ke SEM Saran Saya Biar Biar Nggak Buang Buang Duit Lanjut Silahkan Sudah Lagi Mungkin Ini Pertanyaan Lagi Ini Pertanyaannya Paling Banyak Juga Tadi Juga Sempat Sudah Dijawab Ini Kita Mungkin Diulang Sekali Lagi Apakah Online Shop Instagram Itu Bisa Masuk SEO Bisa Mbak Linda Bisa Intinya Selama Apa Namanya Sosmet Tersebut Itu Mengimplementasikan Kata Kunci Jadi Ingat Sekali Lagi SEO Itu Tidak Hanya Ke Web Ke Web Pribadi Kita Tapi Ke Website Di Mana Bisnis Kita Itu Ada Jadi Ingat Ya Harus Punya Website Dulu Website Kan Social Media Website E-commerce Jadi Selama Bisnisnya Kita Ada Kata Kunci Tersebut Dia Pasti Ke Listing Di Pencaranya Google Tapi Ada Lagi Google Itu Lebih Memprioritaskan Kalau Kita Punya Website Tersendiri Kalau Kita Punya Website Khusus Itu Lebih Diluan Nilai Nilai Apa Namanya Nilai Kualitas Itu Lebih Bagus Dibandingkan Kalau Dia Nebeng Di Website Yang Orang Lain Itu Dia Lanjut Ada Lagi Ini Pertanyaan Lagi Kak Dari Akbar Hafian Sarumpahit Ini SEO Apakah Bisa Mengalami Kendala Masalah Server Atau Error Dan Gimana Solusinya Jika Terhadap Masalah Tersebut Itu Tadi Tadi Udah Saya Bahas Di Slide Ingat Bagaimana Bisnis Kita Bisa Listing Di Alam Google Itu Harus Menyawab Websitenya Itu Ketika Dilisting Sama Google Kalau Pada Saat Mau Dilisting Dan Tidak Bisa Di Akses Atau Servernya Error Otomatis Tidak Bakalan Listing Di Google Tidak Bakalan Ada Di Indeks Google Pada Satu Orang Mencari Jadi Solusinya Adalah Pastikan Bahwa Server Kita Menaruh Website Itu Tempat Yang Bagus Pastikan Bahwa Available Ketersediaan Websitenya Kita Itu 99% Saya Biasanya Kalau Nyari Tempat Hostingan Atau Tempat Meng-online Website Saya Nyari Availability Apakah 99% Atau Jangan Sampai Servernya Suka Mati Nyala Itu Kurang Baik Juga Pada Satu Mod Listing Sama Google Kurang Lebih Seperti Itu Oke Ini Pertanyaan Terakhir Dari Virgia Aida Handini Kak Mau Tanya Kira-kira Ukuran Pixel Dan Jumlah Gambar Yang Harus Kita Taruh Di Website Kita Agar Efektif Itu Berapa Ya Kak Ukuran Gambar Kalau Ukuran Gambar Di Mengurangi Mengurangi Ya Tanpa Mengurangi Lebih Jauh Kita Punya Gambar Itu Udah Bisa Dan Ukurannya Rata-rata 100-200 KB Itu Udah Sangat Cukup Untuk Kita Pasang Apalagi Ingat Websitenya Kita Cuma Mau Di Akses Lewat Mobile Tidak Perlu Sampai High Definition Untuk Posting Gambar Dan Seterusnya Jadi Saran Saya Ambil Kisaran Ukuran Itu 100-200 KB Oke Jadi Itu Saja Untuk Sesi Pertanyaan Hari Ini Jadi Buat Teman Teman Mungkin Ada Pertanyaan Yang Terlewat Saya Mohon Maaf Nanti Teman Teman Silahkan Boleh Bertanya Di Grup Chat Di Whatsapp Atau Mungkin Nanti Bisa Kami Share Untuk Kontak Ke Akhiar Atau Instagram Atau Sosial Medianya Akhiar Ya Mungkin Itu Saja Kak Boleh Ada Kesan Kesan Saya Terakhir Adalah Teman Teman Kalau Memper Dalamnya Hari Ini Kita Belajar Bagaimana Mengoptimalisasi Bisnisnya Bapak Ibu Speklisting Di Google Saran Saya Punya Website Dulu Yang Kedua Cobalah Belajar Pengimplementasian Kata Kunci Dua Itu Cukup Untuk Bagaimana Maksimalisasi SEO Dan Yang Terakhir Teman Teman Bisa Belajar Lebih Lanjut Di Kurikulum Google Bisa Teman Teman Download Di Google Primer Di Play Store Dengan App Store Ada Namanya Google Primer Nanti Disitu Bisa Download Bisa Belajar Lebih Lanjut Mengenai SEO CM Dan Seterusnya Jadi Hari Ini Jangan Terbatas Kita Hanya Bertemu Meet Seperti Ini Bisa Autodidak Tau Dengan Kata Kunci Kata Kunci Yang Hari Ini Yang Dipelajari Kurang Lebih Begitu Terima Kasih Banyak Dan Mendalam Tentang SEO Tapi Mohon Maaf Kita Keterbatasan Waktu Tetap Sehat Semuanya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Arya Oke Terima Kasih Banyak Untuk Sesi Sharing Hari Ini Mengenai SEO Nah Ini Kita Sudah Sampai Di Sesi Akhir Materi Kita Pada Siang Hari Ini Buat Teman Teman Tentu Tidak Hanya Ingin Mendapatkan Ilmu Dapat Pengetahuan Baru Setelah Ikut Kelas Ini Tapi Ingin Mendapatkan E-Certifikat Juga Jangan Lupa Saya Informasikan Langsung Ketik BIT Titik LY Garis Miring GD Online 2020 Jadi Teman Teman Silahkan Isi Feedback BIT Titik LY Garis Miring GDO Online 2020 GDO Harus Menggunakan Huruf Kapital Nanti Pilihan Kotanya Teman-teman Pilih Kota Makassar Dimana Sebagai Tempat Teman-teman Mengikuti Kelas Pelatihan Ini Jadi Sekali lagi Silahkan Diisi Feedback Kami Tunggu Masukan Kritikan Saran Teman-teman Teman-teman Semua Untuk Kami Jadikan Bahan Evaluasi Di Kelas-kelas Kami Berikutnya Dan Jangan Lupa Pilih Kota Makassar Di Bagian Pilihan Kotanya Oke Mungkin Itu Saja Untuk Kelas Virtual Kita Pada Siang Hari Ini Saya Arya Dari Tim Gapura Digital Mengucapkan Terima Kasih Banyak Karena Teman-teman Sudah Mau Meluangkan Waktunya Hadir Semoga Ilmunya Berkah Semoga Ilmunya Bermanfaat Dan Tentu Jangan Hanya Didengarkan Jangan Hanya Ditonton Jangan Hanya Dicatat Tapi Langsung Diaplikasikan Agar Nanti Bisa Berdampak Usahanya Teman-teman Bisa Tetap Survive Walaupun Seperti Kita Tahu Sekarang Memang Masa-masa Sulit Lagi Pandemi COVID-19 Hanya Usaha Semoga Setelah Ikut Kelas Hari Ini Punya Insight Baru Untuk Memulai Usahanya Sendiri Maaf Jika Selama Pelaksanaan Kelas Mungkin Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Di hatinya Teman-teman Sekalian Saya Arya Pamit undur Diri Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Selamat Siang Dan Sampai Bertemu Di Kesempatan Kesempatan Berikutnya Tidak Tidak Tidak